Bagaimana kita membiasakan Kita melatih Untuk tidak mengikat hati kita dengan dunia Dimulai yang pertama Martabat paling rendah Jangan bekerja dengan cara yang harum Itu dulu Martabat suhu Baik, tingkat kedua Biasakan dari apa yang anda dapat Menggunakan untuk kebaikan Bukan untuk diri sendiri Dari awal sudah Tidak usah pakai definisi panjang-panjang Kalau anda sudah punya penghasilan Pastikan kita harus bisa berbuat baik Dengan apa yang Allah berikan kepada kita Yang sedikit-sedikit Yang banyak-banyak Dan kemudian setelah itu Yang ketiga Bagaimana semua aktivitas Dunia kita itu Yang ketiga Aktivitas dunia kita itu Jangan anda membuka toko Jangan anda membuat pabrik Kecuali kebayang di balik itu Semua ada perjuangan Untuk umat Nabi Muhammad Bagian yang mana yang harus aku gunakan Untuk berjuang Sudah, itu saja Kenapa? Kalau tidak kau jadikan seperti itu Dunia itu kayak tadi diceritakan Dalam Al-Quran Akan berakhir kau akan dikagetkan Dengan ajalmu Ternyata belum punya Pertabungan di pondok pesantren Belum punya pertabungan di masjid Belum punya pertabungan di fakir miskin Hanya kau kumpulkan Maka akan hilang itu semuanya Akan kau tinggalkan Atau dia akan meninggalkanmu Ketemu bangkrut Kalau ada orang bangkrut Hari ini setelah banyak sedekah Alhamdulillah Dia bangkrut setelah banyak Sudah banyak tabungan Di akhirat tidak bakal bangkrut ini Biarpun bangkrut saat ini di dunia Tapi semoga ini tidak ada yang bangkrut semuanya Tidak di dunia Tidak di akhirat Tapi ya itu tadi Bagaimana mengikat hati kita Jangan sampai hati kita terikat dengan dunia Bahkan bagaimana pemikiran kita Tentang dunia ini Kita arahkan kepada kehidupan Abadi nanti di akhirat Makanya kami ingin membawa siapapun Kita punya tim dakwah Ada majlis Ada sahabat-sahabat yang berjuang Biasakan dalam diskusi kita Bagaimana memikir perjuangan Keluar Pikirlah tentang cari duit Yang paling cerdas Yang paling pinter Tapi setelah kumpul Mikir perjuangan Dan begitulah sahabat Nabi SAW Yang katanya Hatinya terikat dengan masjid Setelah sholat subuh dengan Rasulullah Setelah sholat fajar Sholat subuh dengan Rami Muhammad Tidak semua belajar ilmu Untuk menjadi ulama Seperti Sayyidina Abdullah bin Umar Tidak Hanya beberapa orang saja Selebihnya kemana Kau bekerja Jadi duit yang banyak sana Tapi ingat Di sini itu tempat Gali lagi ke tempat ini Kedepadaku Untuk bisa berjuang bersama-sama Sehingga ada yang memperjuangkan ilmu Dengan ilmunya Ada yang berjuang dengan hartanya Ada yang berjuang dengan ilmu Dengan keahlianya Maka menjadi satu kesatuan Yang dahsat Itulah Islam yang kuat Apa-apa yang jago cari duit Cari duit Tapi jangan sampai tidak pernah ngaji Dan jangan sampai tidak pernah berinfak Sempurna anda nanti Anda bisa duduk dengan Nabi Muhammad Ngalah-ngalahi kiyainya dan ustadznya Jadi bagaimana nanti dunia ini Kita jadikan tangga Untuk mencari kemuliaan di akhirat nanti Bukan jangan sampai justru akhirat Lupa gara-gara dunia Hilang akhirat gara-gara dunia Dan itu tidak pandang Orang kaya melupakan akhirat Karena kekayaannya banyak Sudah tidak bayar sedekah Justru dengan fasilitas kekayaannya Segala kemahsyatan dilakukan Mulai dari ma'bo, zina, segala macam Na'udhu Billah Begitu juga ada orang fakir Ternyata hanya gara-gara urusan 30 ribu Dia harus meninggalkan sholat Meninggalkan puasa Ramadan dan seterusnya Itulah yang dihinakan oleh Allah Semoga Allah Menjelamatkan kita semuanya Yang kaya raya, kaya raya ahli surga Yang punya jabatan Semoga menjadi jabat Dengan jabatannya masuk surga Yang fakir diberi kecukupan oleh Allah Diberi kecukupan Sehingga mereka bisa berjuang Dengan nekmat-nekmat Allah itu Sehingga kita semua nanti Bisa bersanding Bersama rombongan Nabi Muhammad Salallahu alaihi wassalam Wa'allahu a'lam bisawab Terima kasih kerana menonton!